Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Strabistv bertemu lagi dengan saya Lili Soalma Sekarang dalam acara UKM Juara Kalian-kalian dan sahabat Strabistv kali ini saya akan berbincang-bincang dengan tamu kita Yaitu Fitri dari Cimahi dengan brandnya Ayam Goreng Sunia Raja Kita bincang-bincang dengan Fitri bagaimanakah usaha Fitri dengan Ayam Goreng Sunia Rajanya Selamat siang Fitri, apa kabar? Selamat siang Bu Terima kasih sudah hadir di Strabistv Nah ini sahabat Strabistv ingin tahu apa sih usaha Fitri ini pada saat ini Kan sudah jelas Ayam Goreng Sunia Raja ya Tapi kita ingin menggali bagaimanakah mengenai mindset Fitri Sehingga membuka usaha Ayam Goreng Sunia Raja Silahkan perkenalkan dulu Nama saya Fitri Anggraini, saya Cimahi Saya membawa brand Ayam Goreng Sunia Raja Awalnya kenapa saya pengen meneruskan ini Jadi awalnya itu usaha nenek saya Tahun 70-an Aturun-temurun berarti ya Aturun-temurun Sekarang masih dikelola sama ibu saya Tapi saya juga ikut dalam manajemennya Dalam usahanya Lama-lama saya kok pengen gitu ya Meneruskan lebih dalam lagi Kayak gitu-gitu-gitu Karena ini tuh resep keluarga yang sangat jarang ada di Bandung Nah pengennya melestarikan kuliner di Bandung itu Yang seperti ini loh Yang udah lama Ini makanan legend banget nih di Bandung Tetap dicari dan disukai ya Ya tetap dicari Nah untuk apa namanya Usaha yang seperti ini ya Ayam Goreng sudah pasti itu banyak sekali kompetiternya kan Sudah pasti banyak yang mencari sih customer-customer Juga banyak pastinya ya Apalagi dari tahun 1970 ya Wah sudah teruji itu berarti ya semuanya Baik rasa maupun kebersihan terutama ya Karena dua makanan itu terutamakan kebersihannya Nah sekarang dari usia yang sudah cukup lumayan tua Karena turun-temurun ya Dari mulai nenek Kemudian ibu Dan sekarang titri sendiri yang mengelola ini semua Nah gimana nih Suka dukanya untuk melestarikan ayam goreng sinia raja ini Wah banyak sekali suka dukanya Dulu awal dan saya cerita katanya usaha ini tuh Belum ada Nah di Bandung kan masih adanya tuh ayam goreng yang kuning Yang biasa ya Seperti kita lihat di banyak tempat ya Seperti ini kan tampilannya berbeda nih Gimana nih mengenai bumbu dan sebagainya Awalnya nenek saya tuh katanya coba-coba Coba-coba kok ayam ada gak ya rasanya manis gitu Asli Bandung padahal bukan asli Jawa Nah cobain bikin yang manis Nah ternyata pas pertama jualan Ada peminatnya lama-lama Berkembang Peminatnya lebih banyak lagi Pesat sekali Pesat sekali wah sampai Karena yang jualannya cuma ada satu Jadi banyak banget pelanggannya lah Sampai ibu saya Ibu saya melanjutkan Melanjutkan usaha gede saya Melanjutkan sistem yang ada semuanya Nah masih bertahan Tapi pas tahun 2005 Sempat bangkrut Karena salah Iya ibu Salah Salah resep Jadi Mengubah resep Nah itu Kalau usaha makanan tuh Gak boleh mengubah resep Sama sekali Itu pelanggannya jadi kecewa Jadi Kabur lah Kabur ya Tapi itu merupakan satu pelajaran juga ya Menjadi pelajaran buat saya Buat ibu saya Nah kita ubah lagi Strateginya Kita Masuk lagi ke resep Nenek saya Semula ya Kembali ke semula Lalu Perlahan-lahan Tapi pasti Dengan yakin lah Pasti bakalan kembali lagi Lama-lama Setelah 5 tahun berjalan Alhamdulillah Pelanggannya kembali lagi Kembali lagi Oh prosesnya berarti cukup lama ya Dari mulai resep pertama nenek Kemudian Di Apa namanya Diubah ya Tadinya maunya berinovasi Ceritanya Betul ya Tapi ternyata Salah langkah Bukan salah mungkin ya Mungkin karena sudah terbiasa dengan rasa Yang biasa nenek Tampilkan Nah mungkin belum terbiasa dengan Apa Inovasi yang baru itu Ibunya Tampilkan gitu ya Sehingga Merubah Mainset daripada Pelanggan itu sendiri Yang sudah Dalam pikirannya Wah manis Enak gitu kan Tiba-tiba Tiba-tiba Agak keasinan Mungkin ya Jadi Berubah 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 Akhirnya Lari Pelanggannya lari Kemudian Dirubah kembali Kembali lagi Ke resep asal Jadi akhirnya Kembali lagi Pelanggannya Alhamdulillah Alhamdulillah Kembali lagi Alhamdulillah Kita merintis lagi Dari awal Istilahnya begitu ya Bu Karena kan Namanya juga usaha Ada naik turun Makanya kita Berusaha kembali Alhamdulillah Sekarang udah mulai stabil Kembali lagi Nah sekarang kan Tetap resepnya Kembali ke yang asal Ke nenek Yang ditampilkan Nah ini Resep ini Sudah dikuasai tentunya Baik bumbu dan lain sebagainya Sehari itu habis berapa Potong nih ayam Sehari itu Bisa sampai 50 ekor 50 ekor Berarti Kali berapa 4 potong Oh karena ayamnya Ayam kecil Memangnya Potong rumah Ya itu 200 potong Berarti ya 200 potong Karena kita ngambil ayamnya Jenis pejantan Bukan ayam Boiler Jadi kan ada beberapa jenis Yang ayam gendut-gendut Itu kan ayam boiler Kita ngambil ayam pejantan Itu semi Kampung Jadi Nampaknya seperti ayam kampung Ayam pejantan Yang kecil-kecil Oke Nanti mungkin akan kita Gali lagi ya Bagaimana kah resep ini Dan manajemennya Dan lain sebagainya Kita akan berbincang Lebih lanjut Setelah yang lewat Berikut ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih.